Intro Ya semuanya selamat datang di Tertanduk Ini adalah sebuah podcast Dimana lo bisa melihat sisi orang lebih jauh lagi Dan mungkin gak diceritain di tempat lain Hari ini sangat senang sekali Akbari duduk di samping Hai Shaquilla Halo Gila ini ada Hisi Kili ya Udah bukan Udah bukan, udah berevolusi ya Oke ini gue juga baru tau evolusi lo setelah tadi beberapa menit kita ngobrol Sebelum mulai ya kan Yang gue tau adalah lo tadi namanya adalah Kila JGT48 Berevolusi menjadi Hisi Kili Terus jadi Hashnya Kila Gue penasaran ada apa dengan Hisi Kili sebenernya Hisi Kili tuh kalo sekarang kayak kesannya ngecengin gitu kan Orang di Twitter kayak Hisi Kili Hili gitu kan Oh oke Kalo sebenernya Hisi Kili tuh udah ada dari jaman gue SMP itu nama ejekkan aja Emang temen-temen lo ngejek lo gitu Hisi Kili? Iya Graduate? Iya Oh Malah yang punya nama tuh gak dapet gitu kan Oh oke Di 2DM akhirnya boleh gak Aduh untungnya dia mau ngasih tuh username-nya Di minta bayaran gitu-gitu gak? Engga Oh untungnya Cuman dia balesnya lama kayak berapa bulan setelah gue grade Oke Tapi akhirnya dikasih Makasih loh Dan setelah dikasih akhirnya pake? Iya Udah berapa hari pake itu? Baru kemarin Oh baru banget? Kemarin banget Oh pantesan Tadi orang-orang kayak Aduh jangan diganti dong Pada udah Udah nyaman itu ya? Iya Dan berarti itu bakal ngaruh nanti ke video Youtube lo juga dong? Iya nanti Video Youtube lo kan ada titel Instagram lo kan? Iya kan? Dan itu diganti juga antara ya? Iya diganti Nonton dong gue ya kan? Pertama kali naik bajaj Aduh Iya beneran Nah ini gimana ceritanya? Akhirnya lo menjadi Youtuber sih? Youtuber itu sebenernya gue gak niat Iseng-iseng doang Lama-lama ketagihan Karena dibeliin kamera sendiri Oh Nyokap yang beliin? Engga dari KC Entertainment ini Oke 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 Asal gue gak niat Kameranya cuma ada satu tuh punya Zara Iseng-iseng doang Gue kan tipe yang gak pedi gitu Baru Kayak nge-vlog di tempat umum Iya lo aja Instagram stories tuh jarang keliatan muka kan? Gue bingung Kalau udah ada tuh gak bener gitu kan? Iya ngasal gitu Asal gue alesan Gak ada kamera gue gak bisa nge-vlog nih Gak bisa nge-vlog Karena udah dilam Terus taunya mereka tiba-tiba Ini kamera Ini si tripodnya Lo rajin-rajin ya Wah gue jadi kayak Oke gue udah dikasih tangga Gue jadi mikir konten apa lagi Malah jadi niat kan Lo nonton gak yang gue jalan-jalan sendiri? Tau, tau, tau gue Iya itu Itu gue bingung banget sih Iya kan pertama kali nge-vlog itu kan? Iya pertama kali sendiri Itu ditargetin gak sih kayak berapa Misalnya seminggu sekali atau apa Iya seminggu sekali vlognya keluar Tapi gantian-gantian kan itu channel berdua Terus Zara Jadi gantian-gantian Minggu ini lagi edisinya Zara? Iya Zara Oke Dan lo termasuk yang males atau gak sekarang? Gue baru niatnya sekarang Kalau boleh gitu Baru niat? Apa yang bikin lo niat? Yang bikin gue niat baca komennya Mereka pada seneng ngeliat gue ternyata ya Gue seneng lah Kalau gabutnya gue bisa ngehibur orang Dasar Ini kalau boleh tau nih Sekarang sebenernya lo tuh umur berapa sih? Gue bulan Mei nanti baru 18 Oke Mei 18 Iya Berarti Lo tuh Virgo ya? Eh Scorpio Taurus Taurus Ah Akbar Lo percaya Zodiak Percaya dikit-dikit gue Lo percaya gak ya? Gue percaya kalau bagus kalau jelek gue gak percaya Eh sama Lo juga Oke sekarang kita ngomongin tentang Ini mungkin bakal banyak yang nonton Yang belum tau lo Gimana background lo segala macem gitu ya Nah ini boleh gak ceritain Gimana ceritain lo akhirnya bisa bergabung ke JKT waktu itu? Gue bergabung ke JKT itu bener-bener gak sengaja Bar Oke gimana? Jadi gue pulang sekolah Dulu di Bandung Gue sekolah di 44 tuh negeri Hmm Ada yang lagi emang nyari mereka Orang manajemen dari JKT Oh scouting-scouting gitu JOT ya sebutnya? Iya JOT JKT 48 Operational Team Oh itu panjangannya Gue baru tau demi apapun Oke Gue ngomong JOT Gatau gue Oke iya jadi Gue pulang sekolah tuh niatnya mau jajan Jadi gue selalu jajan Pokoknya ada belokan jalan Gue jajan tuh disana Gue papasan tuh sama Zara Dia baru balik Sudah kayak loncat-loncat Ca-ca-ca Gue pengen cerita katanya Lo pasti bangga sama gue Kayak teriak-teriak gitu kan Oh iya Itu pinggir jalan baru bayangin Zara teriak-teriak kayak gitu Terus gue kayak Apaan sih? Gue gak peduli sumpah Gue gak peduli Gue bilang kayak gitu kan Udah tuh gue jalan kesana Udah tuh Gue pulang gak pernah bareng sama Zara Terus rumah Satu sekolah Pulang gak pernah bareng Lu kelas berapa waktu itu? Beda setahun Gue itu kelas Tiga SMP Eh dua SMP Jadi dia kelas satu SMP Satu SMP Oke Lu gak pulang bareng Lu pulang naik ojek atau gimana? Iya ojek Jadi ojeknya masing-masing? Iya Oke terus Terus gue jalan tuh kesana Terus tiba-tiba ada yang nawarin Eh kamu Kamu kayak orang Jepang deh Ayo ikut yuk masuk Kamu tau JKT48 gak Itu gue jalan Gak gue waruh itu orang omong Karena gue sering dibilangin kan Pas itu lagi musim penculikan gitu Oh Gue takut baru gitu Oke 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 Gue gak ngedengerin tuh kayak Terus aja gue jalan dia ngejar-ngejar Ayo dong ikut tau JKT48 gak gue bilang Enggak gue gak tau Gue gak pengen gak tertarik gitu kan Tapi dia ngejar terus Gue nyebrang Gue dikenjar Itu bentuknya kayak bapak ibu-ibu atau gimana sih? Mas-mas gitu lah Oh ya makin jijik dong Makin gitu Takut dia Gue takut Terus gue ngebrang Dikenjar tuh Bar Anjir Terus gue kayak Yaudah lah gue cari aman aja Yaudah gue iayain aja Suruh isi data Terus di foto Di pinggir jalan tuh gue pegang Kertas Lisan Kila berapa belas tahun gitu Oke buat casting-casting Oh oke Kali itu gue berlima Amat temen-temen gue Gue doang yang diajakin Bar Oh Yaudah tuh gue foto Udah foto Yaudah gue gak ngare apa-apa Pas di rumah Si Zara kayak heboh gitu Lagi makan malem Cerita ke nyokap gue Tau gak mau ibu diajakin loh Masuk JKT-40 ya Tau gak JKT-40 ya Gitu-gitu kan Dalam hati gue Lah itu kan yang ngemarin gue tadi ya Oh jadi lu gak tau Zara diajakin Iya beritahu pas di rumah Oh Dia kayak bangga gitu Terus nyokap gue kayak Wah iya Semoga keterima ya Terus gue ngomong Gue juga ditawarin Hah emang iya gitu kan Iya Karena gue mikirnya ini aneh pula paling Soalnya mana mungkin ngajakin di pikir jalan Gue pikir Gowongan Terus Yaudah Lama-lama gue cari tuh JKT-40 apaan Ada mulai timbul tuh pengen keterima Apa-apa yang bikin? Lu ngeliat videonya siapa? Nabila, Melody Gua ngeliat tuh MV-nya ini Beginner Kan keren gitu MV-nya kayak berantem gitu kan Wah itu gue mulai Kayaknya kalo gue kayak gitu keren deh Terus-terus Terus yaudah tuh Pas gue udah ngarep Ngarep sebulan Gak ditelepon kan Gak ada kabar Dua bulan gak ada kabar Di bulan ketiga Tiba-tiba nyokap gue ditelepon Oh yang ditelepon nyokap lho? Iya Lu masukin nomor nyokap? Wah bahaya ternyata ya Gue gak ngasih nomor gue Terus-terus Terus ditelepon Harus ke Jakarta Terus kebetulan Dan ada Saudara gue yang emang kerja di Densu Mastiin aja nih Nipu apa enggak Gak tahunya beneran Oh Pokoknya tiga kali pulang pergi Audisi tuh Ke Jakarta Yaudah Alhamdulillah Keterima Dan mereka Itu beda diteleponnya Jadi nyokap lu nelfon lu dulu Karena tuh kalo gak salah Ngasihnya nomor bokap gue Oh Oh Pas udah berapa minggu masuk jeketi Semua orang disitu baru nyadar Oh kalian adik kakak ya ternyata Mereka gak tau Oh Dan bokap lu ikut nganterin lu Nyokap lu nganterin lu Sekeluarga nganterin Itu pulang sekolah Tapi trainingnya bareng berarti Iya bareng Oh oke 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 Oh gitu Tiga kali ya Tiga kali Tiga kali Dan akhirnya lu udah mulai berjalan Itu waktu lu kelas tiga atau kelas dua Itu naik kelas tiga Gue masuk jeketi Oke Terus gimana akhirnya tuh Maksudnya Akhirnya Pas baru Nyampe kan pasti kan Belum tau kan lu kakak Ade Pas akhirnya tau lu kakak Ade gimana Itu Tau gua kakak Ade Pas udah mulai latihan setlist Pertama kali Kayak lagi bercanda-bercanda Kalian mirip deh Kayak adik kakak gitu kan Ada yang ngomong Emang iya kak? Hah? Emang iya? Gimana gimana maksudnya? Member lain baru tau Kayak adik kakak Oke oke Tapi Menyenangkan gak sih Lu berada di lingkungan yang Sama-sama adik lu sebenernya? Sebetulnya lebih ke ngerasa aman Karena kan gua di Jakarta Iya Jadi pindah tuh gua sekolah di Jakarta Tinggal di Jakarta Kalo gak ada Zara kayak belum tentu gua berani gitu loh bar Oke Lingkungan baru Untung ada temen Jadi kayak Kalo terlambat Ada temen Ya ada temen lah Kalo ada apa-apa Berarti sebenernya lu sayang dong sama Zara Ya gimana ya? Iya gak sih? Tapi ya Sebenernya ini Kila tuh Nyimpan kontak Namanya Zara Di Whatsapp itu bukan Zara Gitu ya Boleh kasih tau gak ya? Aduh jangan Itu kasar banget Apa kasih tau dong? Ini boleh banget ngomong kasar Boleh banget disini Yaudah lah karena udah ke game akbari ya Jadi username Zara tuh di kontak gua Esol Esol Kenapa sih? Ada sejarah gak? Ada sejarah gak? Gak ada Emang gua benci aja sama dia Nah dia nyimpan nama lu apa di Whatsapp? Orang gila Orang gila Aduh Anak gila Anak gila Lu berarti tuh sebenernya Lebih sering berantem atau sayang-sayangan sih sama Zara? Kita sebenernya kalo dibilang sayang Saling sayang Cuma cara nunjukinnya ada yang Emang beda sama orang-orang Lebih gengsi siapa? Gue sih Oh iya? Kalo gengsi Kenapa lu gengsi? Gak tau udah dari kecil Gue gengsinya tinggi banget banget Parah? Iya parah Lu tipe kakak yang selalu disalah-salahin gitu sama orang tua atau gak sih? Disalah-salahin sih enggak Kayaknya gue lebih dipercaya Karena Zara tuh jauh lebih bandel daripada gue Oh oke oke Nah waktu nonton filmin KCTH ini Lu lebih relate yang mana? Anak 1, 2 atau 3? Iya Aurora sih Yang kedua? Aurora, kedua Itu berarti yang kayak sering terasingkan segala macem Iya Emang iya? Kayak terasingkan padahal gue yang mengasingkan diri sebenernya Oke oke Lu lebih sering kayak gitu? Iya Kenapa gila? Karena gue sebetulnya gak suka Gue introvert parah bareng Jadi gak suka ngobrol Ngeliat Suasana banyak orang itu gue gak suka Itu salah satu alasan gue cabut dari JKT juga Oh iya? Hmm Oke Separah itu Lu nge-handle Maksud gue JKT tuh kan lu ada di spotlight Semua orang ngeliatin lu Iya Semua orang muja-muja lu Itu lu nge-handle nya gimana awal-awal? Maksud gue Akan menyeramkan banget gak sih? Hmm Kalo awal-awal banget Masuk JKT Adaptasinya gue lama banget Dibanding cara Lama banget Pertamanya Seneng gitu kan Kayak semua orang gak ada yang ngeliat kejelekan gue Mau gue salah pun dibener-benerin sama mereka Apa contohnya apa yang dibenerin? Ah banyak sih Kayak kalo gue dance tuh gue salah Kalo choreographer yang ngerti ngeliat nih salah nih Tapi kalo penonton kan gak ngerti Dibelain abis Iya ada yang ngasih tau salah Enggak Dia tuh udah usaha banget gini Awal-awal seneng banget sih Kayak semua orang dipuji-puji Terus dapet Gift terus kan kalo dancer Ah iya 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 Seneng Tapi Lama-lama mulai Kayaknya bukan gue deh Ini di JKT tuh Makanya Alasan gue keluar itu Waktu gue ngumumin gue bilang Ketidak cocokan Karena gue Makin lama di JKT Makin Mempelajari JKT itu apa Gue makin sadar itu bukan gue Oke 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 Dan lo gak menyesal juga itu Menjadi bagian dari hidup lo dong? Enggak Gue malah jadi banyak belajar sih Disitu Oke oke Hadiah apa yang Yang paling Gokil nih yang pernah lo terima nih Paling gokil Dari fans ya Fans sebutannya Wota bener kan sih Atau enggak Fans JKT aja Kalo sebenernya gak ada Wota tuh fans JKT Yang bener tuh menyebutnya Oh oke Cuman mereka menyebut mereka Wota Hmm Kalo hadiah Gue pernah dikasih tiket konser Oke Itu yang gue paling seneng Oke Tiket konser apa? Hmm Ada lah Oke Nggak boleh tau ya Oke Terus gue pernah dalam seminggu Dapet sepatu Itu gue lagi suka banget sepatu Oke Dalam seminggu dari orang yang sama Gue dapet 4 sepatu Anjay Oke Terus sepatunya di atas 2 juta semua Bar harganya Aih sihir gokil Gila sih Berarti lu dapet sekitar 10 juta tuh ya value nya Itu yang ngasihnya anak SMA Wah oke Cewek Itu ponian Kalo dateng kayak pake jaket pink Tapi kalo nge-give Wah Jadi dari cewek justera deh bukan dari cowok Iya bukan Wow Itu dia gak ngasih sepatu doang sih Bar Ngasih kaos-kaos yang branded gitu Gila yang gue aja gak mau beli sendiri Wow Kayak supreme segala macem gitu-gitu sih Iya Wow Itu dari satu orang itu aja gue dapet Wah udah banyak banget Bisa 50 juta lah ya Ada sih Kayaknya Oke Balik lagi tadi ngomongin GIF dari WOTA gitu ya Tadi HDH nya bisa sampe 50 juta Puluhan juta lah pokoknya ya Iya Itu baru dari satu orang Baru dari satu orang Kalo dari semuanya kira-kira bisa berapa cuy Lu perkirakan aja pikir-kira Gue gak ngeliat harga sih baru Banyak yang Satu orang bikinin Botol Jadi dia isi wish buat gue gitu Kayak gue harus buka Sweet banget Sweet banget Jadi ngasih kayak gitu banyak Yang gue lebih suka Sebetulnya Bukan gue gak suka yang mahal-mahal Iya Tapi gue lebih menghargai yang mereka bikin pake tangan sendiri Oh handmade gitu Iya Ada yang ngegambar gue Wow Ada yang Ngedesain kaos sendiri Tapi keren-keren sih mereka sebenernya Wow Itu yang sehari satu itu Maksudnya kayak Hari ini lu buka Ada quotes ini Iya Doa dia buat gue katanya Oh my god Dan itu ratusan barisinya Oh my god Katanya gue harus buka sehari satu Sebener gue buka sehari satu Gila sih Lu pas ketemu dia gimana? Kan pasti dia juga ikutan handshake festival kan? Gue lupa sebenernya orangnya Oke oke Tapi seenggaknya Lu udah appreciate kan Sekarang nih Iya Oke Itu tadi yang baik-baik gitu Mukanya udah tau nih cara kemana Udah tau Nah Gue penasaran nih sama Wata Yang menurut lu Mungkin dia baik gitu ya Iya Cuman agak sedikit mengganggu privasi lu Salah cara aja Salah cara aja Ada gak sih? Gue paling gak suka Gak nyaman Itu kalo udah dateng Ketempat tinggal gue Beneran sampe ada? Ada Di Bandung ada Di Jakarta ada Kok bisa tau sih? Yang gue bingung di Bandung Kayak gue pulang ke Bandung aja jarang Tapi dia sering ke rumah gue Dia ke rumah lu ngapain maksud gue? Ketemu nyokap gue Ketemu nyokap gue Demi apa? Kalo Pernah mati lampu Atau kenapa gitu Terus nyokap gue ngomong Untung tadi ada fans kamu Yang nolongin gini 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 Waduh Oh gila sih Oh gila sih Terbaa salah Sebetulnya kita gak boleh Kalo member tuh berhubungan langsung sama fans tuh gak boleh Gak ada aturannya Nah mereka bisa tau gimana caranya? Nah itu dia baru gue yual Oh ini nih paling sering dan paling mengganggu Metodenya gimana? Ditelepon malem-malem Gak malem-malem doang Ditelepon, di Whatsapp Apapun itulah Oke Itu ganggu sih sebenernya Lo sampe ganti nomor berapa kali? Ganti nomor gue cuma dua kali Gue gak mau ganti lagi Kayak Kasian dong orang-orang terdekat Gue harus berapa kali nyesek nomor Bener-bener Akhirnya solusinya? Ya di blog Di blog ya? Gue ngomong di Twitter Jangan kayak gitu Gue gak nyaman gitu Oke oke Dan itu salah lagi buat beberapa orang Lu tuh publik figuru gak boleh ngomong gini Lu harus terima resiko lah Nah Ini itu yang gue mau Nah ini yang gue suka dari Loki lah Maksud gue Lu tuh termasuk member yang real Gue pernah ngobrol ini sama Baskara Nanti ada video juga Jadi gue sama Baskara tuh melihat tadinya JKT48 Itu sebagai figure yang baik Idol banget gitu ya Idol banget Dan yang kita lihat tuh ya udah kayak Kayak udah ada template-nya nih Kayak robot gitu ya Berarti kasarnya kayak robot ya Kayak robot kayak Lu dibilangin sama Jotnya harus gini-gini Yaudah gini-gini aja gitu Gak boleh yang lain Gak boleh keliatan apapun segala macem Dan harus sesuai ekspektasi Iya Itu nah Ketika akhirnya Gue ngeliat elu Gue ngeliat Via gitu Kayak gue ngeliat Ini beda nih Ini beda nih Dia bisa suka musik yang sesuai sama yang dia suka aja gitu Dan Dia bisa beropini yang Yang memang ada di hatinya dia Ini real nih Dan Dan menurut gue gak ada yang bisa seberani gitu Apa yang bikin lu bisa berani gitu? Kalo itu ada bawaan Gue dari dulu Gue tuh tipe yang gak bisa Nahan kalo Ada hal yang bikin gue gak nyaman Gue tuh selalu ngomong Oke Dan itu buat beberapa orang bisa kelebihan Karena berani jujur sama yang dirasain Tapi buat beberapa orang itu gak bagus Oke Lu tuh public figure lu harus Ngasih vibes yang positif lah ke followers lu Gak boleh kayak gitu-gitu diomongin Oke Kalo idol gitu kan Iya Ya Gimana makanya gue bilang juga gue gak cocok Ini ya adil-adil yang lain kayak tweetnya kan kayak yaudah Halo selamat pagi Iya tapi makin gue jujur Makin gue jadi diri sendiri Dengan sendirinya tuh orang yang suka sama gue Dan yang emang cocok sama gue Ya udah Keseleksi sendiri gak sih? Jadi lu punya market lu sendiri akhirnya? Iya Jadi pasar bisa diciptakan? Iya Setuju? Pede banget kayak ini kalo gue bilang setuju Iya gak sih? Iya Akhirnya orang yang suka sama gue Yang nerima gue apa adanya Yang gue belak-belakan lah Ngomongnya gak Gak selalu selamanya positif Kayak gue jaman JKT Gue sering ngeluh-ngeluh gitu kan di twitter Iya Iya Yang mungkin itu yang bikin Yang orang ngeliatnya jadi beda Iya Dan bener lah Maksud gue kayak emang kehidupan kita kan gak selamanya bahagia Gak selamanya kayak lu happy gitu Kayak Hai JKT 48 Aku dari tim 3 Ya tim T Maksud gue kayak Lu kan pasti ada masanya males gitu kan Hai aku dari tim T Bisa aja kan sebenernya kan Iya Kayak lu Lu menunjukkan sisi itu sih Itu gue appreciate banget sih Iya Itu keren banget Dan Pernah lu kena masalah gara-gara lu Being real? Sering Seriusan? Iya Apa? Kalo dulu tuh masalahnya Tapi ini gue akuin emang gue yang salah Gak apa-apa Jadi kalo perform itu moodnya harus bagus kan Ah Hatinya tuh harus bersih kan Iya Hatinya bersih Iya diajarinya gitu Kalian tuh hatinya kosongin Bersihin kalo mau perform Karena kalo kalian mendem atau lagi kesel tuh keliatan di stage Oke Dan Itu gue kan suka Korea Suka nonton orang perform kayak gimana Dan Kalo emang gak niat Kalo emang lagi ada masalah tuh keliatan Dan emang gak enak diliatnya Jadi kita diajarin harus profesional gitu Dulu tuh gue gak bisa kalo ada masalah Atau gue lagi sebel sama temen gue Tapi gue satu unit So harus perform bareng dia Liat-liatan Senyum Nah itu beratnya disitu Oh Dulu tuh gue gak bisa nahan Tapi lama-lalu gue punya cara sendiri Apa cara lu? Ya kalo punya masalah gitu Di omongin aja Kalaupun harus ribut Ya udah ribut dulu Tapi nanti kita Udah mau naik stage ya profesional Profesional ya? Oke Terus gue biasanya nonton Ini Gue buka account receh di IG ini Biar gue ketawa-ketawa aja Apa-apa? Aurecheh kencurutan atau apa nih? Akum receh favorit lu Receh ID Oh receh ID Ya udah gelang gak? Enggak Kencurutan gak? Enggak Oke receh ID tuh recehnya pas sama lu ya Iya Oke oke Itu baru tuh masuk tuh Salah-satunya manjur ya Nyari mood aja Biar moodnya bagus Jadi kalo senyum tuh di stage Keliatan gak fake gitu Oke Emang senyum fake gimana sih? Ya gimana Ya lu ngerasa lah kalo orang foto nih senyum Senyum kepaksa sama senyum beneran tuh keliatan Iya bener 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 Iya Yang paling gila dari latihannya JKT apa cuy? Paling gila Gila tuh gimana waktu itu? Maksudnya yang kayak Aduh capek banget nih Atau lu lagi persiapan apa waktu itu? Oh Yang capeknya bener bener kayak Ya gue mau buru diri nih gitu Ada nih setlist terakhirnya Tim T Tim T tuh udah dibubarin sekarang baru Aduh apa? Iya dibubarin Dibubarin Maksudnya jadi JKT doang? Iya Sekarang udah gak ada Tim T dibubarin Wow gue baru tau Nah sebelum bubar tuh setlist terakhirnya tuh Namanya Seifuku Nome Oke Itu bukan dari AKB tapi dari HKT kalo gak salah Oke Itu setlist tersulit yang pernah dibawain di JKT48 Oke Dan Tim T tuh member paling muda Tapi kita basicnya bukan dance Oke Sebetulnya orang-orang banyak yang bilang setlist SNM ini dibilangnya SNM Lebih cocok buat K3 yang imagenya dance banget Terus mereka yang emang pengalamannya udah jauh lah daripada Tim T Emang setlist bagus banget Nah tapi ternyata ini setlistnya tuh capek banget bar Oke Di HKTnya aja udah berapa puluh orang yang cedera kakinya karena Ajih Karena setlist itu Ini baru kayak latihan aja udah banyak nih Satu-satu tuh keliatan ada yang cedera kakinya Ehm Terus udah Itu lama banget bar Latihannya kayak 3 bulanan kalo gak salah Ehm Dari jam berapa sampai jam berapa? Wah Ada lah pokoknya lama Oke oke Itu kan prosesnya tuh ada latihan Transfer koreo gitu Udah latihan Latihan di stage Terus GR Kita GR pake lagu sama pake baju Jadi bisa Seminggu full GR terus gitu Wow wow Ya emang mateng banget persiapannya di HKT Itu setlist paling susah banget Dan banyak yang cedera sampe akhirnya Satlistnya di bentin Wow Lu termasuk cedera? Ehm Gue Pernah cedera di HKT Tapi bukan di satlist itu Tapi emang parah sih itu Tapi Emang Maksudnya fisik segala macem gitu Lu disuruh push up gitu gak sih sebenernya? Ehm Ada Latihan fisiknya ada Terus kadang Kalo misalkan Jadi ada aturan di HKT tuh gak boleh pake China Jeans Kalo latihan atau GR Nah kalo yang ngelanggar tuh biasanya dikasih hukuman Apa? Ya push up lah Atau Plank tuh Tapi Wah gila plank Namanya hukuman ya push up nya 100 kali Wah gila Cuman karena udah sering Udah sering latihan fisik Jadi member-member tuh pada kuat bareng Wow Kayak 100 kali ya udahlah 100 kali tuh cemen banget lu tuh Gak cemen Capek Tapi yaudah kan gue jadi kapok Jadi gue gak pake China Jeansi lagi Gila Berarti lu juga ada latihan rajin plank segala macem gitu Hmm Tapi itu ngaruh Jadi Badan tuh enteng kalo dance Kan lagunya loncat-loncat banget tuh Wah gokil Sekarang gimana? Kehidupan lu setelah Setelah keluar dari JKT Apakah lu masih berolahraga? Hahaha Kayak 4 bulan keluar Badan jadi berat Jalan jauh dikit udah Dulu wah Wah Gila banget lu ya Kalo udah latihan fisik tuh lari di GBK Dikasih waktu 30 menit harus berapa keliling gitu Itu gila sih sebenernya Oh jadi yang story-story itu segala macem Iya Itu larinya banyak gitu ya Iya Bukan kayak cewe-cewe lain yang lari cuman buat konten doang Iya Bukan ya Bukan Sekarang gue mau nanya kalo makan Makan dijaga gak sih sebagai member JKT waktu itu lu? Hmm Gak ada aturan banget Cuman kalo member yang udah kebanyakan gitu Kayaknya Biasanya suka ditegur personal gitu Oke Soalnya kita pake bajunya bareng-bareng nih bar Nah Kadang kalo member ada yang sakit atau apa digantiin kan Kalo badannya gak kira-kira ntar gak muat bajunya Oh iya bener sih Atau malah sering kejadian ada yang Karena kegedean atau apa Atau gak enak Ya gak apa-apa dong Jadi jebol gitu Seifugunya aja jebol Iya Wow Terus kan kasian dia juga capek kalo dia keberatan gitu Iya iya Tapi lu termasuk yang gak pernah dong Berat lu kan pas-pas aja kan Akhir-akhir gue di JKT itu gue sempet tuh Oh iya Karena nih perasaan terakhir gue pake masih muat Gue sempet vakkung di JKT kayak sebulanan gitu baru gara-gara jerawat Oh jerawat juga harus Gue gak bisa kena makeup terus kan Gue ke dokter Harus kata dokter Harus istirahat makeup total gitu Akhirnya gue ngomong ke manajemen terus Mereka alhamdulillah ngasih izin kan Oh Nah itu Nah disitu tuh gue tiap hari tuh di rumah Gak boleh pergi-pergi bar Makan terus pas balik-balik Kenapa cana gue jadi gak muat Oh Akhirnya udah disurut Kurang-kurangin lah Dan itu kalo boleh tau itu adalah momen dimana Lo akhirnya potong rambut gak sih? Potong rambut? Kayaknya gue potong rambut terus deh di JKT Enggak yang tiba-tiba lu jadi pendek gitu Oh iya Itu bukan Itu bukan Iya 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 Gak lama dan itu gue potong Nah Abis itu masalah tuh akhirnya Masalah yang mana Masalah gue di JKT jujur aja banyak nih banget Iya 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 Tapi sempet dimasalahin kan Maksudnya gara-gara lu potong rambut gitu Potong rambut? Enggak Oh enggak Karena kalo potong rambut kita izin dulu Oke Kiel Sekarang gue Penasaran banget nih Lu berarti total berapa tahun di JKT? Gue hampir 4 tahun 3,5 tahun 3,5 tahun 3,5 tahun Dan Itu kan ada masa-masa dimana lu perjuangan kan Iya Untuk bisa masuk ke tim Iya Gue 2 tahun trainingnya baru Gila men Itu gimana? Maksud gue Ini sorry ya kalo agak-agak offensive Mungkin kalo lu gak mau Ini kalo apa Kan lu punya adek nih Adek lu udah masuk tim duluan Iya Tapi lu sebagai kakak akhirnya Masuknya lebih belakangan Itu gimana perasaan lu? Iya Awal-awal bukan adek gue doang Kayak Dulu gue masuk kan generasi 5 Oke 17 orang Dari 17 Disisain trainingnya cuma 5 orang Wow Gue kayak Apa yang salah sih dari gue Padahal lu udah keras juga? Engga Engga sih sebenernya Cuman gue ngerasa temen-temen gue yang lain Pada saat itu Nih gak apa-apa ya udah lewat Gak apa-apa Gue ngerasa pada saat itu Masih ada orang yang Gue tuh lebih lain daripada dia gitu Ah Secara perjuangan Gue dulu mikirnya gitu Iya dong Gue jauh-jauh dari Bandung jadi trainee gitu Gue sempet mikir gitu kan Tapi Lama-lama Awalnya emang ngebatin tuh bar jujur aja Karena Lebih ke Apa yang salah dari gue Gue udah usaha disini gitu Lama-lama gue jadi Dapet pelajaran baru gitu di trainee Oke Apa tuh? Kalo trainee kan Nge-backup timnya Oh Sampai 3 tim Iya Gue jadi belajar lebih banyak Jam terbangnya bisa dibilang Lebih banyak trainee Daripada member team pada saat itu Oke Terus Sempet ada hal yang bikin gue malah jadi Sadar dan belajar sama JKT ini Belajar dance Karena kalo gak bagus Dancenya gak akan bisa naik Oh Oke Banyak pelajaran di Masa trainee ini Yang temen-temen masuk tim Gak dapet Oke Dan lo udah dapet ya Iya Lo total Belajar berapa lagu sih Belajar berapa foreo Lagu Dua lagu Banyak tuh Seratus ada ya Engga Apapun puluh Lebih deh Lebih dari seratus Wow Iya lagu JKT itu banyak banget Oke Karena yang gue tau kan cuma itu doang kan Itu-itu aja kan Apa heavy rotation Heavy rotation Ya kan Rhapsody ya kan Iya Rhapsody Apa lagi? Satu setlistnya aja 16 lagu kan Gue udah setlist kayak 7 atau 8 setlist udah gue bawain Terus Setiap ada single baru tuh Ada lagu buat per teamnya juga Terus Di luar itu banyak lagu yang Banyak banget Lagu-lagu JKT yang Kayak heavy rotation gitu kan gak ada di setlist Tapi harus bisa buat di event of air gitu-gitu Oke Pantesan gue waktu itu Gue akhirnya pertama kali ke teater Gue pernah ke teater Sekali kan Ngapain tuh Baru? Ya gitu aja lah ya Oke Ya akhirnya tau lah Akhirnya mau ngomongin ya gak apa-apa Ya jadi akbari tuh nonton seseorang gitu ya Iya Akbari tuh wota Engga Iya iya gak apa-apa Gue wota juga Gue wota Gue belajar tentang itu ya kan Oke Dan gue pas nyampe sana kayak zonk gitu gue Kenapa? Gak ada lagu heavy rotation Kayak gue nungguin sampe abis gitu kayak Iya Ternyata gak boleh ke toilet segala macem Iya Itu gue kayak Iya bingung aja sih kayak Lo nunggu lagu yang lo tau gitu ya? Terus gak ada sama sekali Apa ya? Saka Agari Apa ya? Saka Agari mah masih baru? Oh bukan ya? Waduh Waduh gue gak tau tuh kil Pokoknya baru keluar video klip yang ada di pantai-pantai itu tuh Kacusa Kacusa Everyday Kacusa Iya itu tuh Itu gue dateng untuk situ ya kan Oke Iya Iya kok gitu sih Kok jadi kayak Iya Ya pokoknya gue pernah ya Mempelajari JKT Iya Seperti itu Dan akhirnya kita kenalan kan akhirnya Tapi kita kenal bukan di JKT kan? Bukan Bukan Setelahnya Iya Udah lama makanya Nah terus sekarang Gue balik lagi Tentang masa-masa lu perjuangan Dari akademi Ke akhirnya tim Iya Iya Gue di sharing dong Gue sharing tapi gak semua ya Iya gak apa-apa ya Jadi sempat ada satu masa kayak Hmm Sebenernya kita udah nyaman nih jadi trainee Cuman Kita Ada beberapa hal yang Bikin kita gak nyaman di treat kayak trainee gitu Hmm Buat beberapa orang trainee tuh rendah banget gitu loh Iya Walaupun memang paling rendah kalo dibandingin yang lain Hmm Pokoknya Hmm Aku sama temen aku tuh sempat kayak Ngeberanin diri speak up lah ngomong yang kita gak suka Hmm Terus kayak kurang Didengar Hmm Pada saat itu ya Gapapa aku gak menyalahkan Malah aku terima kasih banget sama JKT Hmm Terus pokoknya kita sempat Hmm Ada bikin kesalahan Jadi Kabur di salah satu ini Hmm Hmm Jadi JKT waktu itu lagi ulang tahun Hmm Di teater Hmm Hmm Acaranya wall member gitu Oke Wall member harus GR dari sore Hmm Udah diblokingin tuh Kalo Dua orang tiga orang gak ada tuh Geser semua Berantakan jadinya Rundownnya segala macem Gak rundownnya Blokingannya Blokingannya Pokoknya jadi jelek kan ya Nah Pokoknya Gue sama temen gue tuh ngaco nih Gak boleh diikutin ya Ini member kalo ada yang nonton Nah ini Galak loh nih gak kakilan Pokoknya kita kayak Baper lah Pada saat itu baper Terus Nah cabut aja cabut Gak bisa Gak bisa diginiin Kabur tuh Kita Padahal itu JKT ulang tahun Itu penting Salah gitu Oke oke Kita semua matiin HP Kabur He? Kaburnya Adalah cuman Kos doang He? Tapi HP dimatiin Sebetulnya kabur juga gak tenang semua Tapi lagi baper gitu kan Iya benar Gak mikir apa-apa Cuman ngikutin emosi doang Rebeng lah pokoknya Iya sih Gila Pokoknya ngikutin emosi doang HP dimatiin Tapi semua mati Semua tuh kayak Yaudah lah kita gak apa-apa Kita gak salah Kita stand up buat kita Iya benar-benar Semuanya kayak Berusaha tenang Tapi semuanya tuh kepikiran Gue yakin banget Itu berempat gue Deg-degan pertama kali Deg-degan lah Ini salah Masalahnya kita dengan sadar ngelakuin kesalahan gitu Terus dari situ Pas nyalain HP itu malaman dikit Di grup all member Dicariin All member Sampai kayak senior yang gak pernah ngobrol Itu nelfonin di live Demi Iya Terus? Wah ya pokoknya itu dimarahin Dan memang salah Jadi gak apa-apa dimarahin Lu sempet takut kayak Mau nyalain HP itu kayak Itu semuanya takut banget Cuman kayak Ulayan ini keputusan kita barengan ya guys Oke Mau nyalain HPnya gimana? Iya Nyalain nih Nyalain HPnya pada mau ngabarin orang tua Itu udah malem banget Terus? Pokoknya nyalain Tiba-tiba Wah itu bener-bener All member ngechat Nyariin di grup all member Di grup team Di grup Pokoknya orang tua sampai pada nanya juga Kalian dimana gitu Zara waktu itu dimana kondisinya? Zara tuh Dia masuk ke single JKT terbaru pas itu Jadi dia harus Jadi dia blockingannya tuh Train-nya tuh paling belakang Di ujung Kalo Zara tuh paling depan Di tengah Gitu kayak dia Kalo Dia gak ada tuh keliatan Sebenernya kita tuh makanya kabur Karena kita mikir Ah gak ada kita mah Tetep-tep jalan acara kita Mau apaan Oh iya 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 Akhirnya Besokannya tuh dipanggil tuh Kansernya Den Sulat Terus Lu ngobrol sama orang Jepang langsung tuh? Iya Pokoknya kita dipanggil satu-satu Masuk ke ruangan Anjir di belakang banget sih Lu ada orang Jepangnya berapa orang Terus ada translator-nya Terus kayak manager berapa orang Oh ngobrolnya sama translator? Oh iya Iya itu satu-satu dipanggil tuh dari ber-empat Oke Udah semuanya Mukanya kayak gimana? Masuk ruangan ada berapa orang di dalam ruangan? Ber-empat Eh gua merinding masa? Gak apa-apa Gak apa-apa Karena itu horor banget Gua ngobayanginnya kayak Gedungnya tinggi segala macem Terus lu nunggu gitu Member aja ketemu kayak Atasannya orang Jepang tuh jarang gitu Oke Lu udah sampai hate-nya banget sih Oke Ya karena ini kesalahannya fatal banget sih Berarti beritanya sampai ke pusat sih Oke Ini udah marah banget sih Pokoknya dipanggil Terus satu-satu nih tanya Terus malah kita Alhamdulillah malah jadi ada kesempatan buat Ngeluarin unek-unek kita masing-masing apa Terus ditanya kalian biar maik tuh Biar maju tuh harus gimana Kendalanya dimana Ya udah terus Saat itu kita dikasih hukuman Belajar dua setlist Kita tuh di dua set Semua udah pegang dua setlist Masing-masing satu blocking Dikasih dua setlist Dua blocking Harus dipelajarin seminggu kalo gak salah Seminggu Itu satu setlistnya 16 lagu Oke Lu 16 lagu Berarti lu 2x2 kan 32 lagu? Iya Udah gitu kayak misalnya nih Blockingan gue yang asli itu sebelah kanan Terus nanti gue pindah sebelah kiri Terus di depan itu kan beda banget gerakannya Jadi ada yang kadang lu harus gini Jadi harus duduk Jadi penel Tapi jadinya itu malah jadi nge-push gue Biar gimana caranya seminggu gue harus bisa Gue harus buktiin nih gue udah salah gitu Aduh Akhirnya gara-gara itu gue jadi ngedorong Biar performenya bagus Tapi ada momen kayak lu ngedown gak sih? Kayak wah ini gila nih kayak ini gak mungkin nih Ini gak mungkin nih Itu pada saat itu Karena gue tau gue salah Makanya gue ngedown kepikiran Hmm Tapi malah disitu orang-orang mulai notice Kayak gue udah mulai pede pada saat itu Karena gue mikir gini nih kalo gue choreo salah Tapi gue pede gak akan ketahuan Oke 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 Nah itu gue maksain diri buat pede Itu pertama kalinya gue pede di JKT Sebelumnya tuh gue perform gak berani ngeliat mata orang Oh Di titik itu akhirnya? Iya Maksain aja Ada cerita baiknya berarti ada makna ya berarti ya Iya maksain ya Oke Itu tahun ke-2 Alhamdulillah ya Iya Iya tahun ke-2 Nah setelah itu akhirnya lo masuk ke tim Masuk ke tim tapi satu-satu masuknya tuh Oh gimana? Lo yang keberapa dari 5 orang itu? Gue pertama Oh Kayak padahal lo yang idein gitu ya Gitu banget ya Mau banget nih temen-temen gue masih di sana Oke dalangnya ternyata duluan gitu ya Iya Sempet selek-selek gitu gak sih Ah nih dalangnya nih gitu ya Enggak sih Enggak ya Kita udah deal dari pertama mau cabut Bener nih cabut ya cabut Tapi ini keputusan bersama ya Ntar resiko tanggung bersama ya Kita udah Udah cahes banget lah Itu yang berempat Udah cahes banget lah ya Iya Pas pertama kali akhirnya Momen diumumin Ada Hasekila nih Masuk Ke Ke tim T Terus ada Lo keluar Teater ada foto lo di figura Tim T itu gimana perasaan nih? Kalo pas saat itu seneng banget Cuman pas diumuminnya banget Itu kayak Gue abis kayak bercanda-bercanda gitu Atau anak-anak trainee kan Wah ntar siapa yang masuknya gitu-gitu Karena emang tiap event penting tuh suka ada yang dinaikin ke tim kan Abis bercanda-bercanda Gak taunya gue doang yang masuk lo bayangin Kayak Mixed feelings sih Seneng tapi kayak Gue ngerasa bersalah gitu Kayak Sebenernya temen gue lebih pantas gitu Ya tapi lama-lama Ya udahlah Ya oke ya mixed feelings Ya bersyukur lah Bersyukur lah ya pokoknya Iya Lu total berapa lama di Tim T? Tim T? Satu setengah tahun kayaknya Satu setengah tahun ya Apa yang lo kangenin dari Tim T? Tim T? Apa ya? Bercandanya sih Tim T Oke Bercandanya tuh beda Bar Gimana gimana? Kita tuh kan anak-anaknya paling muda dibanding Tim J sama Tim T Tapi bercandanya jorok banget Oh iya demi apa? Iya bercandanya jorok Oke Contohnya ya ngomongnya? Oh gak bisa Bar Pokoknya gitu lah ya Ya banyak bercanda yang ngertinya tuh kita-kita doang Oke oke Lebih internal banget nih ya Oke Gue sekarang penasaran Pembagian orang tuh bisa masuk Tim J Tim K3 Tim T itu gimana? Kalo itu sih gue sampe sekarang juga gak ngerti Mereka atasan yang milih Mungkin gak dari karakter Oke 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 Kalo Tim K3 tuh yang jago banget ya Tim K3? Iya kalo Tim J itu yang paling bagus yang menonjolnya tuh MC nya MC nya Tim J itu lucu kan MC itu gimana sih maksudnya gue MC bukan ke MC gue gini kan Bukan kan MC itu gimana? Di teater tuh ada gak full 16 lagu terus kan Ada part MC nya Oh yang transisi ya Jadi MC nya mereka tuh lucu gitu Oh iya iya Kalo Tim T kan kaku gitu Pertanyaannya dijawab ya seadanya Kalo Tim J tuh lucu menghibur gitu Kayak nonton Tonight Show lu Oh Kalo dulu Tim J ada Namanya Devil Strike Apa itu? Itu tiga orang itu namanya Ada Kak Safiya, Kak Cecil, sama Kak Della Mereka bertiga ini Ngelawaknya beda bari kayak bukan member Oh Lu nerup banget gitu? Iya Kocaknya tuh parah Kalo orang nonton tuh bisa ketawa sampe nangis Anjir Itu lucu itu Tapi yang tiga-tiganya udah great Oke Hmm Udah great Lu sendiri juga akhirnya great gitu kan Iya Oke Gua pun akhirnya Di tahun lalu tuh kayak ketemu beberapa member yang udah graduate juga gitu Siapa? Gua ketemu Achan Oh Akhirnya kenalan Terus sama siapa lagi ya Vanka juga Hmm ketemu dimana? Ketemu dia sama Randy Oh Jadi kayak Gua dipegang sama orang nih yang buat ngurusin Apa talent-talent gitu Terus kebetulan Ternyata dia member Megang beberapa ex JKT juga Achan itu Ayana kan? Achan ya Ayana Itu se-team sama gua semua Nah itu ya gua ketemu Terus kayak Gua ngeliat kayak Gak tau hidup mereka lebih bahagia kayaknya Hmm Bahagia sih bahagia Mungkin banyak yang ketahan sebelumnya Kayak kita gak boleh pacaran gitu Terus sekarang udah lebih bebas Emang bener ya? Ada golden rules tuh bener emang ya? Bener? Oh iya Oh iya? Emang gak boleh pacaran Oh gak boleh pacaran? Iya ntar fansnya cemburu dong Lu gak pernah suka sama orang apa selama 3 setelah tahun itu? Suka mah suka Cuman ya ditahan aja lah Oke Gak sampe punya hukuman gitu Oke Gak boleh Seriusan? Kalo ada yang ketahuan punya pacar Ada hukuman Berarti kadang-kadang itu jadi pro kontrak kan? Golden rules tuh sebenernya gak ada di kontrak Cuman aturan verbal doang segala macem gitu-gitu Nah sebenernya ada atau gak di kontrak? Ada, memang gak boleh Oh Dan memang dijalanin aturannya Oke 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 Agak ngeri juga berarti ya? Iya Kan beberapa kali kejadian Kayak udah masuk tim Bertahun-tahun Ada skandal Punya pacar Turun Oke oke Iya Tapi Fans tuh bisa tau aja gitu ya Kalo kita lagi deket sama siapapun segala macem Iya mereka Iya itu mereka selalu tau apapun Sampai Sekolah Cowok Temen tuh mereka tau semua Makanya Mau ngebohong Mau ditutupin kayak gimana pun Pasti ketahuan Gak boleh Emang gak boleh Oke jadi intinya gak boleh ya Iya Thank you Kel Oke Kel Lu graduate bulan apa Kel November tanggal 10 November tanggal 10 Sebulan sebelum graduate Apa yang lu pikirin? Gue ngajuin graduate itu udah Sekitar 4-5 bulan sebelum Oh iya Udah lama Duluan lu atau Zara? Karena kan kayak frekuensinya deketan tuh Sejujurnya dari tahun lalu gue udah pengen graduate Cuman Dari tahun lalu tuh maksudnya 2018 Kayak ngajuin Terus manajemen Ya Gue udah Tiga kali ya Kalau gak salah tiga kali gue ngajuin grade Cuman kayak Ngajuin terus Ayo udah ayo kita ngobrol Aduh enggak enggak Gue masih sayang sama Jackie Oh setelah ngobrol Oh setelah ngobrol Terus gue ngajuin lagi Kayak udah yakin nih kalau gue udah capek banget gue ngajuin grade biasanya Tapi Ntar udah ngobrol gue mikir-mikir lagi bar Kayak Oke Yang berat itu ninggalin rutinitasnya Karena kegiatannya tuh hampir tiap hari banget Gue mikir ntar kalo udah gak Jackie Gue ngapain kan gak tau Iya Pokoknya Oke oke Nah terus Zara sama lu beda dikit? Kalau Iya beda sebulan Zara tuh Desember Lu November? Cuman kalo Zara kan alesannya udah jelas Dia yang milih karirnya yang lain Iya Betul-betul Nah gue penasaran deh Sebagai member Jackie Lu tuh ditanggung untuk bea salon gitu-gitu gak sih? Salon? Maksudnya Perpom Perawatan segala macem Misalkan salon segala macem Enggak kalo kayak gitu Itu lu sendiri? Karena mereka udah nyediain sendiri Kalo perpom Mereka punya orang hairdo sendiri Oh Orang make up sendiri Tapi maksudnya perawatan yang kayak lain-lain Misalkan Lu kecantikan dokter muka gitu segala macem? Enggak Tapi kita ada asuransi Oke Gua gatau itu bisa dipake buat ke dokter muka apa engga Tapi ada Dan lu gak pernah pake asuransi itu? Gua alhamdulillah jarang sakit di Jackie Oke 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 Kalo makan dapet dari mereka? Mereka dapet Oke 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 Itu yang gue pengen nanya ya Gua penasaran banget ya kan Terus sekarang balik lagi ke momen Tadi November Lu graduate Tapi bukannya kayak sempet di pending gitu ya Harusnya lu lebih cepet dari pada November Oh iya gue cerita ya Gue tuh sering cerita sama Akbari Kita tuh ketemu jarang-jarang ya Jarang banget Tapi sekali yang ketemu tuh kayak ngomongnya Deep banget sih Deep banget Iya Dan banyak yang gak boleh diobrolin juga sih disini Iya Oke Iya pokoknya gua sempet ngajuin Kita udah tentuin bulannya Tapi belum tanggalnya Terus dikasih pilihan mau segini 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 Gua feel yang paling cepet Asal udah ditentuin tanggal Nah 2-3 hari kemudian Kayak gak tau lah ada masalah Terus gua ngomong lagi Bisa dimajuin gak? Gua udah gak tahan Oke 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 Jadilah di November itu ya Iya November Sedih gak sih? Oh tadinya Sorry sorry Tadinya tuh harus ikut konser Oh konser Zara Jadi member tim T yang graduate itu ada 6 Terus member tim lain juga banyak yang grad Terus bikinin konser barengan gitu Gua bilang gua gak bisa sampe ke konser Jadi duluan Oke yang lain akhirnya konser Konser mereka Wow gila sangat rebel ya berarti Bukan rebel sebenernya Gua random aja Apa yang ada di otak gua gua ikutin semua Gua maunya segini ya langsung ngomong gitu Gua mikir panjang Pernah nyesel gak? Keluar dari JKT Karena gua akhir-akhir nih ngeliat story lo lagi Ada foto-foto JKT lo Segala macem Nyesel sih enggak Cuman kangen aja Bar Oke Enggak nyesel cuman kangen Yang lu kangenin tuh nongkrongnya Rutinitasnya atau apanya? Suasana backstage nih Terus Apa ya? Fansnya tuh sebetulnya aneh-aneh Anehnya tuh enggak selalu negatif ya Aneh-aneh cuman Anehnya unik? In a good way gitu ya Kangen gitu Oke Dimana lagi nemu Yang kayak gitu Oh iya Bener ya Terus gua penasaran nih Kalo lagi handshake festival Iya Yang diomongin tuh apa sih sebenernya? Beda-beda Oke Ada enggak yang lu inget banget cerita dari orang itu? Ada Fans Jepang Nah Ini tiket kan lumayan ya Harganya 10 detik 35 ribu 10 detik 35 ribu Iya Itu bentuknya token ya? Kayak timezone atau enggak? Gue gak ngerti Udah makin baru lagi Pokoknya 10 detik 35 ribu Iya Dia beli berapa? Dia beli 2 sesi Satu sesi Satu sesinya 45 menit Eh 45 apa sejam? Gitu Dia beli 2 sesi Satu sesi 45 menit? Kalo gak salah 45 menit Satu sesinya Wow Apa sejam? Gue lupa baru Oke Pokoknya dia beli 2 sesi Untuk 10 detik 35 ribu Iya Berarti dia bisa habis 4 setengah juta gitu mungkin ada ya? Jadi salaman gini Terus 10 detik Itu ada timekeeper di luar Oke 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 Dia beli 2 sesi Terus kan dia orang Jepang nih Dia gak lancar ngomong indonya Terus? Dia bawa alat gitu Jadi dia ngomong Terus ntar trendseternya ngomong Oh iya? Terus gue ngomong Oh iya? Oh iya? Umur berapa dia? Ingat gak lu? Kisaran ya dia? Oh gue ngobrol dia umurnya udah 41 Wow Oke Gue ngobrol sama dia Dia ada punya anak? Anaknya di Jepang Anaknya di Jepang Keluarganya di Jepang Anaknya di Jepang Dia di Indo kerja Wow Oshinya dia hanya lu? Engga dia bahkan bukan ngoshiin gua Hah? Dia ngoshiinnya Kayupi ada Pokoknya gitu ya Tadi paling gila Tadi dia beli 2 sesi Ada juga Bar Bukan Jepang Orang Indo Beli 1 sesi Tapi dia gak mau salaman Terus? Dia bahkan gak mau gua berdiri Hah? Udah kamu duduk aja nanti kamu capek Kasian kamu udah dari sesi berapa Jadi dia berdiri Gak pegangan tangan Bahkan kita ngobrol doang Wow Tapi dia gak mau gua capek katanya Sebenernya baik banget Cuman sayang uangnya gak sih? Wow Wow Gokil ya? Iya gitu Lu merasa gak sih Sebagai member JKT Lu tuh lebih artis daripada artis Hah? Iya gak sih? Maksud gue kayak Luna Maya nih Atau siapa ya? Raffi Ahmad gitu Orang gak segitunya gitu Iya karena aturan yang ada di JKT Iya Ya Gue lebih Lebih eksklusif loh Iya sih Yang bikin ngerasa tuh kayak Kalau misalkan lagi datang ke premiere film nih Kan banyak nih artis-artis gitu Orang-orang banyak yang ngajak foto Mereka kayak ayo foto gitu Pas minta foto ke member JKT Aduh maaf ya fotonya di teater Terus foto dia teater bayar Kayak gitu kadang yang bikin gue rasa Aduh gue siapa sih Mereka tuh hebat ya Maksud gue Se respect itu berarti Mereka aturan Iya Hebat sebenernya Oke Mereka tuh gak mau foto sama lu di luar teater segala macem Jadi harus di teater Karena memang gak mau Keren ya? Keren sebenernya Lu merasa sangat rockstar gak sih di momen-momen itu? Hmm? Ada sisi itu gak sih sebenernya? Gue sih gak ngerasa Serius ya? Enggak Kayak gue rockstar banget nih gitu Aduh enggak Gak ada Gak ada Tapi gue ngomongin tentang sekarang Baik lagi ke keluarga lu nih Hmm? Bokap lu nih kalo diliat kayak rockstar banget cuy Iya Dulu dia ngeband Kayak John Lennon banget cuy Auranya segala macem ya kan? TLP kayaknya mata bulat gitu Gimana influence musik dari bokap lu? Yang lu dapet? Influence musik? Kalo musik gue emang dari bokap semua Jadi ada ceritanya di bar Iya gue gimana? Dulu pas SD Gue SD tuh lagi jamannya iPod Touch iPod 5 gitu kalo tau Oke oke Nah Jaman gue masih iPod ini iPod gede Nah itu gue gak punya tuh bar Bokap gue punya Disini lagu-lagu dia Nah itu gue pengen pamer di sekolah Oke Gue curi diem-diem Anjir Terus lagunya Led Zeppelin gitu kan Terus Aerosmith ACDSM Metallica Gue jadi dengerin Karena gak ada lagu lain disitu Oke Lu nyuri iPod Touchnya? Iya Terus dia lupa gitu kan Kayak oh yaudahlah Lupa naro kali Itu ada di gue kayak sebulanan gitu Jadi gue dengerinnya lagu-lagu itu Oh Karena untuk lu pamer tadi sebenernya Jadi gak sengaja Niannya lu pamer aja denger lagu gitu Di sekolah keren Tapi Ya secara ngalaman Gak pusing lu denger musik-musik gitu? Awalnya pusing Cuman gak ada pilihan Jadi mau gak mau didengerin Lama-lama terbiasa Oke 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 Dan dari situ akhirnya referensi lu Tentang musik luas banget sih gue ngerasain Gak seluas itu Bar sebenernya Seriusan? Iya Gue aja suka nanya rekomendasi musik kan sama lu Oh lu basa-basi kali Bar? Begitu sebaliknya ya kan? Iya gak sih? Akhirnya kayak gue tau MacDemirco lagu-lagunya yang gue gak tau gitu dari lu ya kan? Ada track-track Boy Pablo yang gue gak familiar Dari lu juga ya kan? Itu lu dapet dari mana sih referensi musik segala macem? Kalo referensi musik tuh gue cuman satu Jadi gue ada subscribe di Youtube Dia sering ngeluarin musiknya tuh aneh-aneh dan random banget Gue lupa deh namanya udah ilang soalnya Oke Gue cuman tau dari situ doang Bar Oh jadi tuh Dulu Rex waktu belum terkenal banget masih dikit tuh aneh-aneh-aneh Gue tau dari situ Boy Pablo waktu masih dikit gitu Lagunya gue tau dari situ Oke Ada perasaan ini gak sih kayak Bangga nih gue, gue tau ini sebelum Lo pada tau deh semua gitu ada gak? Ada seperti itu gak? Engga sih Kalo gue ada cuy Oh iya Gue termasuk orang yang kayak Band yang lo suka adalah yang gue suka beberapa tahun lalu gitu Lo gak ada tuh gitu Engga sih Oke oke Terus kayak lo sekarang nih kalo ngeliat Kita trace back lagi gitu ya Kan ada aku namanya teks bocah indi Oh aduh Ya kan tau kan lo tau kan lo Tau 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 Gimana pendapat lo? Lo pernah baca gak sih? Pernah Males gue kalo liatin kayak gitu Kayak paling banyak tuh ngajengin india kan Iya Nah gue suka banget india kan Iya Pokoknya gue gak mau meningin gue gak tau daripada gue sebel liatnya Oke Lo termasuk emosi nih Iya Soalnya Kayak ngerasa itu lagi ngecengin gue Biarpun bukan gue yang ngomong Hmm Bener 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 Oke Terus ada satu nih Bar Mimnya kayak Lo tau Baskara gak ada gambar kan? Terus cewek bondol gitu Reponian Eh Eh Itu nanya kan ceweknya nanya ke cowok Lo tau Baskara putra gak? Hah Baskara siapa? Hindia? Alah Hindia gini 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 Terus ceweknya langsung ngebelak Lo gak tau Baskara putra? Hindia? Dia tuh vokalis fis gini 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 Terus gue baca sampe beres Bawahnya Makanya lo jangan jadi wotah Kerjanya nontonin dede-dede gemes Waduh Waduh Lonya sendiri aja nontonnya juga Bahasa parah Kaget Oke 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 Lucu banget sih Itu joke-nya enak banget sih lo sih Relate sih Relate banget sih Dan akhirnya pun juga Gue ngerasa ya Fizz sama Hindia tuh Marketingnya cukup terbantu sama lo juga ya gak sih? Gatau sih Iya dong Cuman sejauh ini Ini bukan gue kepedeannya Tapi memang banyak yang bilang ke gue Makasih gara-gara Lu gue tau Hindia Makasih gara-gara lu gue tau Fizz Soalnya dulu tuh gue rajin nonton Fizz kan Pada masanya Terus banyak yang tau gue sering nonton Fizz Mereka jadi nyari tau Fizz Jadi dateng kesana biar ketemu Ya gue seneng sih kalo Karena menurut gue Waktu itu sampe sekarang Menurut gue Fizz keren Gue seneng kalo orang lain Nyadar hal itu juga Iya 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 Pengen aja gitu ngasih tau Itu sih Itu hal yang menyenangkan sih Alhamdulillah Dan lu berani digging musik-musik baru gitu kan Iya Iya kan Maksudnya enggak sih Nah terus Yang gue juga salut adalah Ketika lu graduate akhirnya Ada karangan bunga Ala covernya Fizz ya Iya iya Dari beberapa wotam Maafkan gue Iya 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 Itu kok bisa gitu sih Gak ngerti Karena banyak yang Fans yang jadi kelelawar juga Setelah Ini Ya banyak yang disemukan Ada yang pernah ketemu gak Di geeks pas lagi nonton Sering Terus gimana Mereka tetep sungkan Untuk foto sama lu atau gimana Paling nyapa doang Kalo papasan Eh kill Terus ntar ngedm Eh tadi aku liat kamu Seneng banget gini 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 Oke oke Gue pernah foto pake baju selamat sukses Iya 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 Yang punya Fizz sih Aduh Dibayar gak sih sama Fizz Engga Oke Kalo Panturas gimana lu suka juga Panturas Kalo Panturas gue cuman tau satu lagu Tapi gue baru-baru ini nonton Ini bar Kenapa sih Kan gue sering nonton Tonight Show Gue nonton yang di Panturas Oh yang joget-joget Iya itu lucu banget sih Upset buat si acin ya Langsung gue follow IG nya Kalau nunggu di fallback lagi Mantep loh ya mantep loh Tapi Panturas tuh heboh banget ya kalo main Iya 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 Penontonnya wah keren sih Rusu sih Rusu Terus kalo ini gimana? Kalo Pamungkas? Pamungkas gue suka Pamungkas Dari waktu dia collab sama Sal tuh di lagu apa ya Jangan bertengkar lagi Itu gue udah suka ngeliat kan Sal nge-post tuh Yang video ada Pamungkas main gitar ngadep belakang pungunya doang Iya iya Gue penasaran gue follow tuh Pas itu follow nya masih berapa Eh kan sombong Eh gapapa gapapa ya kita berhak untuk itu kok Iya Alhamdulillah gue tau duluan gitu Iya Punya kesempatan kenal secara personal gitu Kayak Sal nge-dem duluan dulu Nah itu lu gimana? Momen lu ketemu Sal gimana? Kenal Sal? Jadi dulu gue nyari Eh temen gue ngasih tau Ada lagu nih keren banget Kayaknya lu suka Karena dia termasuk sama kayak gue gitu seleranya Oh edgy lah ya Ngabar Lu tuh main game banget Kayak gue stop banget Engga engga Pokoknya dia ngasih tau lagu ikat tuh Baru satu lagu doang waktu itu Terus gue dengerin Dan gue emang suka banget Hmm Setelah gue dengerin Gue share di Twitter Hmm Orang-orang banyak yang jadi tau kan Iya Jadi suka juga Gak taunya Sal notice Terus dia nge-DM langsung Kila makasih ya kamu udah share lagu aku di Twitter Oh Dia nge-DM gitu di IG Terus gue jadi kenalan Terus orangnya yang lucu banget kan Ngelawak mulu He-he Jadi kenal terus Ya udah Dia follow lu duluan He-he Eh gue nanya ke dia Sorry banget Ini siapa kok di follow beyond ya Gitu Gue malah belum tau dia Terus dia bilang Kamu dengerin lagu aku Oh ternyata dia penyanyinya Oh lu justru malah gak tau tadinya Iya Gue cuman tau suaranya sama lagunya doang Oh Gue gak nge-Saldi Itu Salpriadi Anjir anjir Gokel sih Kan nama instagramnya saldi Ya bener-bener Dan akhirnya lu follow-follan tuh ya Di Twitter masih jaman avatarnya lagi makan susi ya He-he-he He-he-he Bani jawi He-he Oke Tadi Salpriadi Masih makan susi ya kan Iya Akhirnya tapi lu pernah ketemu langsung loh In real life Gue ketemu di premiere film Mantan-manten Oke Dia ngisi soundtracknya kan Terus gue diundang dateng kesana He-he Gue DM Kak main Eh dateng kesini Lu makgilnya kak nih Iya Oke Enggak gue nge-changein dia Dia makinnya om Om dateng kesini enggak Oke Kamu dateng Terus ya udah cuman basa-basi doang Pas ketemu langsung Papasan gue mikir kayaknya ini dia deh Dia kayak eh apa kabar Oh oke Orangnya baik banget ternyata Terus gimana? Ngobrol-ngobrol gitu Ngobrol bentar doang Soalnya penuh banget Abis itu udah pernah ketemu lagi? Abis itu gak jadi ketemu Tadinya mau nonton dia tuh Di Gandaria gitu Belum nih berarti ya Belum Berarti harus ketemu lagi nih ya Iya kalo ada kesempatannya Parah cuy Sal tuh Ini appreciate juga buat Sal Priyadi Gue juga baru kenal ya kan Tapi gue baik banget Gue pernah di Baik banget Di traktir makan banyak gitu Waktu ke Malang ya kan Dia udah di Malang Terus kayak Baik banget sih Ngeraiin dia abis nikah Ntar lagi anaknya lahir Jadi gokil banget Band-band apalagi yang lagi lu dengerin Untuk lokal ya Lokal Musik-musik lokal Hmm Kalo gue ngikutin banget tuh di Adams Kayak Oke Kemanapun dia main gue datengin gitu Ini gimana ya? Kayak gue ke piece dulu Ini gimana ceritain lo akhirnya bisa kecantol di Adams? Di Adams itu gue nonton di Sounds Project lo gak salah Oke Gue seneng gitu Gue suka banget Musisi yang bisa bawa penontonnya nyanyi semua gitu Pas di Adams tuh yang nyanyinya tuh bukan kayak anak-anak remaja doang Tapi yang udah berumur tuh pada nyanyi Gue seneng gitu netnya Pas lagu pelantur kan Kan gue kalo musik tuh lirik banget yang diperhatiinnya Oh gitu Terus pelantur tuh liriknya ngegas banget Bar Apa sih? Penggalanya gue gak hafal Yang lu inget aja ya? Ya lu dengerin aja lah Gak ya lu inget gak apa-apa Ada Pelantur itu Salah berikut Iya kan saja Agar Wacana ini berlalu Oh Yaudah yaudah Kiriknya tuh ngegas lah pokoknya gue suka liriknya Oke 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 Terus gue jadi Wah gue harus nonton lagi nih Terus gue dengerin lagu-lagunya ternyata Di album terakhir After Plus gak ada yang gak enak bar lagunya Iya sih Terus gue jadi hafal pas nonton lebih Ini lagi kan kalo hafal lagunya jadi lebih Lebih nikmat Nikmat Nonton terus itu Setelah itu Seriusan? Iya Sinkronize nonton juga ya? Sampai kayak Ini gue lusa ada kegiatan Ini gue udah shooting seharian misalkan Cuman besok nih libur Tapi besok ada di Adams di Bandung Gue pulang Gila Malemnya gue pergi lagi ke Jakarta Gila Segitunya Gila lu Karena Emang malah nonton di Adams tuh gak bikin gue capek Malah dapet energi baru Bar Buat gue Hiburan gue tuh itu Terus anak-anak di Adams gimana ngerespon lu? Kebetulan Dan salah satu personilnya tuh ada yang staff JKT Oh iya? Iya Yang mana? Kak Aryo Aryo staff JKT? Iya dia tuh yang ini gak bantu kalo kita recording Oh Ada dia Terus mereka semua tuh Jadi ada om gue Bar yang staff JKT nih Terus mereka Dia megang di Adams dari di Adams Dari 0 Jadi mereka kenal deket gitu Awal gue dengerin di Adams Tiba-tiba om gue ngasih tau Eh di Adams pengen ngasih lu kaos nih Terus kayak Wah gue di notice Terus Terus Ternyata mereka baik-baik banget Bar Gue makin sayang lagi sama di Adams Momen pertama kali lu ketemu di Adams gimana? Pertama kali ketemu Itu pas di Bandung Mereka main di daerah Eh gue lupa deh Pokoknya jauh banget tuh Itu bahkan di Bandung jauh banget Dago? Dago bukan? Nggak bukan Pokoknya jauh lah ya Iya Gue kenal sama Fotografernya di Adams itu Dulu Motoin Jackie Oh Ada namanya Kak Chakti Kak Chakti Rocks Iya Oh oke Terus-terus Terus sama Kak Chakti Masuk bareng dia kan Terus dikenalin Wah semuanya baik banget Baik banget kan Pertama kali mau dikenalin Karena kan Lu ngidolain mereka gitu Iya Sebelumnya tuh gue udah di fallback duluan Kalau gak salah sama Kak Ale Kayak ngobrol Terus Kak Ale ngomong Kayaknya gue liat lu udah disinkronize Kayaknya kita tetap-tetapan gak sih Bahkan diingat gitu Waduh Terus-terus Terus yaudah Dari situ Jadi kenal follow-followen sama semuanya Terus di fallback gitu Baik banget Terus gue foto bareng mereka Gue seneng banget gitu Kayak gak sia-sia gue pulang gitu Itu salah satu momen terbaik lah ya Iya Kenal di Adams gitu ya Iya Terus sampe sekarang akhirnya Udah jadi bro banget dong Aduh gak bro banget juga Iya gak sih Tapi kemarin thank you juga nih Kila bantuin campaign Kenapa Untuk anak-anak penyandang kanker ya Kayak merchandise limitednya di Adams Iya Makasih Bar Sempatannya Gokil gue seneng banget lah ya Gila Tapi itu kan di Adams gitu ya Band lain ada gak? Band lain Apa ya? Kalo yang bener-bener gue ngikutin banget Cuman ya Peace Dadams terus Oh iya Yang selewatan dengerin gitu Terus menarik gitu Selewatan Pantura sih gue sekarang baru-baru tertarik Gara-gara kelakuannya Abian nih cu Abian deh Acin ya di bagiannya Iya dia lucu banget Parah Gue liat yang interview Ardito lu liat gak? Oh iya 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 Kayak maksa banget Awan ya? Bukan Kale Awan Jadi gimana awan Awan fish Tapi itu lucu banget sih Itu bener-bener Gokil sih mereka ya Berduanya Tapi band lain kayak Koldiak gitu-gitu gak dengerin? Koldiak baru-baru dengerin Karena kemarin Ini Ada yang nge-quote tweet gue kan Gue nge-tweet Males nih orang-orang bucin gitu kan Ada yang nge-quote tweet Iya kalo makan malem-malem jadi buncit katanya Siapa nih pas gue liat? Sambada Oh Wah Terus pas gue liat ternyata dia vokalisnya ya? Iya vokalisnya Koldiak tuh Sal pernah cerita Kalo gak salah Dulu banget Pokoknya katanya dari Malang juga kan Terus gue dengerin lagunya Gue suka ternyata Baru kemarin banget Baru kemarin ya? Iya Jadi masuk playlist lu juga nih ya? Masuk banget Shoutout buat Koldiak juga pastinya Salah satu band yang menarik Dan gue jujur ya Gue ngeliat elu ya kill ya Lu tuh Jadi sosok yang bisa nolong banyak band gitu Aduh Bare gak segitu sekali Bener Maksud gue kayak Ini banyak band nih Band-band bagus Cuma mereka belum punya kesempatan Untuk didengar lebih banyak lagi gitu Dan dengan adanya elu Lu ngebantu itu gitu Ya Alhamdulillah sih Baru Lu udah jadi culture tau gak sih? Aduh enggak Enggak segitunya Nih lu kalo liat video dehidrasi ya kan Dari Hindia Itu ada JKT48 kan? Hah? Ada Dehidrasi? Iya Oh? Dehidrasi Itu ada warmingnya yang cepet-cepet gitu Oh kalo gak salah gue yang ngirim deh ke Baskara Bukan Iya ya? Pertanyaan Tentang pertanyaan-pertanyaan gitu Pertanyaan Oh enggak enggak Pokoknya dulu ke Baskara tuh pernah kayak ngajak orang-orang Dia selalu ngajak orang-orang buat NG nya kan? Itu yang di pembasu kali Enggak ada satu lagi Tentang kegiatan kamu di atas jam 10 kalo gak salah Gue ngirim video lagi latihan gitu Bukan Oh bukan ya? Itu belum tidur berarti harusnya Oh lupa gue sih Ini tuh cuman kayak Kenapa tuh JKT? Wordingan gitu Oh Dan menurut gue dari lo mungkin Mungkin ya Iya gak sih? Terus sekarang gue mau ngebahas tentang trending topic Waduh Berapa kali lo membuat trending topic di Twitter sebenernya Kel? Yang lo inget nih Kalo trending topic di Twitter biasanya pas gue ulang tahun doang Kaya fans itu selalu ngelusahin gimana caranya Biar Jadi kalo member ulang tahun dibikinin hashtag gitu Oke Selalu ulang tahun keberapa tahun gitu Terus itu mereka pasti usahain gimana pun caranya harus trending Dan selalu trending bar siapapun membernya Gila ya? Iya Emang sekuat itu Hashtag lo apa gila? Ganti-ganti kalo kemarin Yang ulang tahun pertama gitu ya? Pertama tuh 15 tahun berarti Hisikili day gitu 15 nya jadi i Oh udah Hisikili? Udah Udah Terus? Terus Kalo setelah gue keluar nih gue gak tau gue bakal trending lagi bar Aduh Gue malu nih kali ini gue gak pengen trending Padahal trendingnya Indonesia Oke Karena jadi ada Ya gue ngaku gue salah ya Gue gak seharusnya ngomong gitu nih Maaf banget ya wota-wota Aduh Jadi salah sih Apa nih saatnya lu minta maaf lah Iya jadi di Waktu itu gue lagi shooting Terus Wota-wota emang beberapa ada yang gak sependapat sama gue Karena gue dari dulu terlalu jujur kali ya Gue ngomongnya jujur sih Dan memang seharusnya gak harus Gak harus semua di omongin Oke 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 Nah Terus ada yang Oh jadi member Jack itu kalo ngefollow atau unfollow orang Ada botnya Lu tau? Oh lu pernah ya Gua penasaran itu juga Juga kayak Iya oke Gua ngeliat Gua ngeliat Gua di unfollow sama member gitu kan Iya 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 Terus orang Iya 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 Jadi pokoknya mereka Gua di unfollow Aya Pokoknya ada Gua bikin Twitter baru Yang bukan dari J.K.T Terus member-member Yang anak-anak baru Pada follow gua kan Nah Yang follow juga masuk bot Cuman yaudah gitu Ada yang ngefollow Yang ngefollow ini di retweet sama wota-wota Terus pada nge-reply Bagus member kayak gini ngapain lu follow Bagus akhirnya lu sadar Gua kayak Nih gua udah cabut tuh biar gua terlepas dari Drama Drama kayak gini Kenapa masih ada gitu Gua nge-tweet Apa ya gua lupa Pokoknya Itu gua emosi Itu gua lagi syuting Udah hari kedua Capek banget bar Itu pastinya lagi capek Terus ditambah emosi Lagi ngikutin emosi aja itu gua Terus Gua nge-tweet tuh marah-marah Beberapa kali Lagi break syuting Berapa trip? Gua nge-tweet Dua tweet Oh dua tweet Pokoknya salah satu tweetnya Kayak gini Gak suka dikatain Tapi kelakuan malu-maluin Titik kuota Wah Udah tuh Gua nge-tweet Terus gak lama dipanggil tuh Eh lanjut lagi syuting Gak simpen tuh HP Gocas Terus Itu syuting gak berhenti 5 apa 6 jam Lebih kayaknya Seharian pokoknya Pokoknya seharian Dan gua gak pegang HP Pas gua balik-balik Banyak notif DM Kalo mention Twitter tuh gua Matiin notifnya Hmm Banyak notif DM Kayak Sahid Terus Kak Andi Hiat Lu tau gak ada itu? Oh iya tau Banyak lagi Pokoknya selep-selep itu gitu Yang gua gak kenal-kenal banget Pada nge-DM gua Gila kamu semangat ya Gila kamu jangan down Yang pertama gua baca itu Kenapa pada nyemangatin gua Ada apa nih? Gua udah kayak Ada yang aneh nih Gak bener nih Terus Terus Gua panik gitu Lemes Baru tiba-tiba Gua ngeliat Gua nge-tweet gak pernah seramai ini Tweet yang terakhir gua tinggal itu Retweetnya udah 2 ribu lebih Anjay Like-nya udah 11 ribu Anjir Replynya udah gak ke hitung berapa bar Gua gak ngeliatin Terus gua nge-cek DM Instagram Banyak yang nge-screenshot Liat nih lu trending di Indonesia nih Tapi trending lu jelek katanya Aduh Wah Keyword wordingnya apa? Kila Oh kilanya Gua Gua pencet tuh Sempet masih ada di urutan kelima belas Kalo gak kalah Padahal kayaknya Lu gak tau diri banget sih Lu tuh selama ini makan dari wotak Gitu Mention aja namanya kan Nama si orang ini yang gangguin nih Kalo gua nyebut wotak tuh kayak semuanya Oh iya bener Bener Tapi baru-baru ini ada masalah Katanya ada Gak tau Celeb tweet atau siapa ya Youtuber kalo gak salah Dia di DM gitu sama wotak dikata-katain Oke Lu pacarnya ini ya gini 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 Sama dia dia screenshot Diposting di Instagram Oke Nah Masalah itu rame tuh Karena dia youtuber kan kalo gak salah Terus orang-orang ngeluarin meme tweet gua yang itu Lu kelakuan Kelakuan malu-maluin Tapi gak mau dikata-kata Langsung banyak yang mention gua tuh Oke Bener ya lu ternyata Tapi gua udah gak mau Gak mau ngomong apa-apa lagi Gila sih Udah ngomongin tweet lagi lah Tapi seengahnya ya Lu berani bersuara gitu kan Iya sih Setelah itu lu hapus Tidak-tidak gimana? Gua hapus Soalnya gua Sebenernya Kalo gak dihapus juga gak apa-apa Karena gua masih gak mau narik perkataan gua Cuman gak enak Karena kalo Misalkan gua deket sama cowo nih Terus dia mau nge-strap twitter gua Nemu kayak gitu Kagak jadi lah bar Oh iya Tapi pernah lu deket sama cowo jadi gak jadi Gara-gara lu Barusan dengan Wota Dengan Ciketi Engga sih Kan gua keluar dari Ciketi aja baru 4 bulan bar Oke oke Tapi udah mulai deket sama cowo belum nih selama 4 bulan ini? Deket Ya deket mah ada lah Deket mah ada lah ya Harus suka musik? Hah? Kalau bisa sih Kalau bisa tuh Jadi ya buat Wota-wota mungkin belajar musik lah dari sekarang Ikut permacaraka Gak bercanda Oke Sekarang gua ngomongin dunia twitter nih Iya Kila tuh cukup vokal di twitter Iya sih kalo twitter Lu lebih nyaman twitter atau instagram sih sebenernya? Kalo gua twitter Lebih unfilter gitu Oke Terus bercandanya tuh sampah banget twitter Suka tapi gua Lu gak ter-offensive gitu Kadang-kadang kayak bener-bener kasar banget tuh Joke sedark banget Gua sih menikmati jokes kayak gitu gua suka Oh iya Iya Dari siapa? Karena cuman yang Cuman yang santai doang yang bisa bercanda kayak gitu kan Iya 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 bener-bener Dan di twitter doang Di twitter doang Lu dari siapa sih maksudnya suka dark jokes tuh dari bokap atau nyokap lu atau gimana? Gak ngerti Gak ngerti Bokap nyokap gua bercandanya masih wajar sih Masih wajar Lu udah gak wajar ya Lu sama Zara gimana? Apa? Lu sama Zara lebih parah mana? Kalo person dark jokes nih Gak tau itu orang yang nilai kali Oke oke Tapi dari lu sendiri Kayak misalkan nih Lu ngasih ke Zara nih Eh ini lucu nih Dia gak ketawa gitu pernah gak? Pernah sih sering Pernah Cuman ada juga beberapa Yang lu juga ketawa gitu Yang masih nyambung Masih nyambung juga Oke Sekarang gua mau nanya Setelah dari lu JKT Lu sekarang sudah Dari Hiskili Sekarang jadi Hasya Kila Iya Apa nih? What's next dari Soren Kila? Awalnya kemarin Maksudnya project gua setelah di JKT kan? Iya anything Gua dari DJKT sempat beberapa kali ditawarin webseries Mau webseries, mau sinetron, mau film Tapi kan itu acting ya? Iya iya Gua pertama udah minder banget nih acting Karena Dibandinginnya tuh sama Zara langsung Orang-orang dulu Oke oke Kedua gua introvert banget Bar Kalo shooting tuh Crewnya banyak banget Belum kenalan orang baru Itu PR banget sih buat gua Itu malet sih Makan temaga banget kalo buat gua Karena gua introvert banget Bar Iya bener Terus Sampai akhirnya ada satu webseries Dari Emina Emina tuh make up ya Dia ngajakin Dan Gua rasa ini masih oke lah Kayaknya cuma 5 episode Gua ambil aja gitu ya Terus asalnya gua dateng dulu aja screen test Kan Gua ga Gua udah beberapa kali sebelumnya casting Dan setiap casting tuh gua selalu beban Gua selalu Gua ga mau maksimal biar gua ga keterima Karena disuruh doang sama orang tua Aduh Asalnya gitu Bar Nah pas Emina nih dateng dulu aja Gua mikirnya ga bakal keterima inilah Udah iseng-iseng aja gitu Karena biar ga dimarahin nyokap aja Biar nurut ya manut Iya biar nurut aja Biar nurut aja Biar cepet gitu ga diomelin mulu Oke Ini Emina udah gua Asalnya diajakin Desember Gua bilang Gua ga bisa gua mau ke Bali gitu kan Yaudah pulang dari Bali Mereka kayak Wah berarti mereka emang beneran Pengen gua gitu Gitu Terus gua udah mulai seneng Karena Berarti dia bener-bener Mau gua yang disitu Oke Pas dateng screen test Ga tanya gua cocok nih Sama cast yang lain Mau bercanda Ngobrol Mereka baik-baik gitu Terus Yaudah nih Gua ambil tuh akhirnya Gua ikutin Dan ternyata Alhamdulillah Keterima Itu di luar Dugaan banget Gua ga mikir bakal keterima Baik Akhirnya Kayak Gua mikirnya ini Kayak jaman pas gua training itu Gua nge-push diri gua lagi Yang bukan gua banget Tapi gua jalanin aja dulu Cikat dulu Akhirnya dengan sendirinya Gua seneng sendiri sama acting Kayak hal baru banget Di hidup gua acting gitu Dan lu jatuh cinta akhirnya sama acting itu Hmm Lagi proses Lagi proses Iya Karena Jadi ada Ciko Kurniawan nih Salah satu castnya Dia tuh orang teater Terus dia pengalaman main filmnya banyak Terus gua Dibantu banget sama dia Dia ga jelasin Acting tuh kayak gimana Dia ngajarin juga Terus gua malah jadi tertarik Dan pengen belajar lagi Malah gua nyari lagi kesempatan Berikutnya Setelah Emina ini Casting-casting yang lainnya tuh jadi lancar bar Karena gua udah ada pengalaman Dan lu udah ga beban juga kan Iya Alhamdulillah juga Udah Ada gitu Tawaran Kayak film Tinetron lu ada Wow Alhamdulillah banget Alhamdulillah Tapi Ada jalannya Sempet sharing-sharing ga sama Zara gitu Kayak Dia kan terjun duluan Sharing banget Itu Jaman syuting Emina tuh syutingnya cuma 3 hari Nah sebelumnya workshopnya tuh 3 hari Oke Ini selama workshop ini gua ga tenang Karena gua yang main bareng gua tuh orang-orang yang profesional semua Gua doang yang bener-bener dari nol ga punya pengalaman bareng Oke Jadi gua nanya ke Zara harus gimana Harus gimana Harus gimana Sampai detik ini setiap Emina keluar episode baru Hmm Gua PC Zara Bantuin promoin dong Hehehe Setiap udah gua kasih link yang dibalasnya sama review dia Oh Lu menit ke gini lu salah Lu ga boleh nyetek tangannya lu ga boleh Udah Apa ya Dia review banyak banget Zara Sampe panjang Sampe blockingan-blockingan segala macam Dibahas Lu kalo diem jangan diem banget Katanya lu gapapa bersuara sedikit doang Jangan kayak patung Dia ke reviewnya Tadis tapi gua dengerin Tapi membangun lah ya Iya Enggaknya kritik membangun Ga ngatain doang Ga ngasih jari-jari Iya bener-bener Tapi berarti Berarti positif lah ya kan Sekarang gua mau nanya nih Kan waktu dulu Sebenernya kan yang harusnya berperan sebagai adeknya Dilan itu kan elu kan Hmm Iya ga sih Engga Cuman Gua pernah diajakin juga casting Dulu tuh film-film Zara tuh gua casting juga sebenernya Oh oke Semua member Jackie T dikasih kesempatan casting Oke Cuman Kan ini orang-orang banyak yang bilang ya Zara nih keterima gara-gara apa Mereka asumsinya banyak macem-macem Iya teori-teori ini silahkan ya Dibahas nih teori-teori ini Padahal itu yang castingnya tuh banyak Bisa sampe delapan orangan Dan kebetulan dia yang keterima Mungkin memang dia yang cocok Oh Oh Gua juga pernah casting jadi adiknya Iya apa ya Itu kalo ga salah Zara tuh jadi adiknya Dilan Hmm Gua jadi adiknya Mila Eh ga ga kebalik Terus ternyata Zara lebih cocok jadi yang itu Hmm Jadi dia yang masuk gitu Oke oke Jadi memang sebenernya banyak yang dikasih kesempatan Iya member lain pun banyak kesempatannya Dan kebetulan Alhamdulillah dia yang ngeterima gitu Oke 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 Berarti sekarang dari Kila untuk tahun 2020 Targetnya selain terhindar dari virus Corona ya Hehehe Akan sibuk acting berarti Iya gua mau belajar acting Oke Gimana tentang resolusi lu untuk menjadi pramugari Hah Eh ga ya Sejak kapan gua lagi persiapan kuliah kalo sekarang Oh iya Eh pramugari Bukannya lu dulu di video JKT awal-awal profil Hah bukan gua kali Gua ngomong cita-cita gua Dulu tuh gua pengennya jadi chef Oke Gak nyambung kan Oke Itu gua tuh dari dulu emang ngasal Bar Oke Kalo dari TK ditanya Ditulis nih di sekolah cita-cita apa Gua nyari yang paling gampang nulisnya chef Udah gua ngomong kalo ke SMP Oh karena pendek Oh iya Tapi lu ga interes tuh Chef Renata atau Master Chef Gua tuh cuma bisa masak air sama masak mie Bar Oh nice Citanya ga bisa Oke oke Berarti memang sekarang lu sedang menjalani cita-cita lu ga sih Hmm iya mungkin Iya Oke Lu pernah depresi ga? Depresi? Pernah Oke Kayak gimana momennya? Hmm Gua ga mau cerita Tapi pernah ya? Iya soalnya nyokap gua ga tau Ntar nyokap gua nonton ya pasti Oke 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 Tapi pernah depresi? Pernah Pernah banget Ini untuk berbaji aja Apa yang lu lakukan untuk bisa keluar dari titik itu? Nah ini nih gua mau cerita Hmm Ini pada saat ini tuh bener-bener Ini lagi masa Zara awal-awal sibuk banget Hmm Kan gua di apartemen cuma berdua di Jakarta sama Zara Hmm Terus gua ngerasa kayak 3 bulan itu gua ditinggal banget sama Zara Oke Karena ke jadwalnya beda Iya Gua bangun dia udah pergi Iya Gua tidur dia baru pulang Iya Terus Gua ngerasa kosong aja gitu Bar Hmm Berbulan-bulan Terus gua di Jaketing ngerasanya ga ada kemajuan apa-apa Hmm Ngerasa bener-bener Bukan apa-apa banget gitu Hmm Udah gua sendirian kan Terus gua tiap malem tuh selalu ngedown Bar Nggak ada kenapa Eh bisa Di atas jam 12 tuh selalu Nggak pernah nggak Anjir Hehehe Makanya gua selalu nyari kesibukan Kayak nonton acara musik atau apa Hmm Nah pas lagi 3 bulan gini Lagi kosong banget Gua lagi ngedown banget Terus gua dateng ke Sound Project Dikenalin sama temen gua ke Baskara Oh Ini emang kayak boong banget Tapi Sumpah ini beneran Ini real ya? Iya Gua dikenalin ke Baskara tuh Itu sebelum Viz main Kayak dikenalin nih Dikenalin Baskara Terus gua nggak tau Baskara siapa Hmm Gua cuma tau Viz Terus cuma tau satu lagu Peradaban Udah Kenalan sama Baskara Terus gua kayak Cakep nih siapa Gitu kan Terus Suaranya Baskara tuh Lembut banget pas kenalan Hmm Dia ngomong nanti nonton ya Gua main jam segini Oke Pas gua dateng Nonton lagu Peradaban kebetulan Oh Lah dia kan yang tadi kenalan ya Kok suaranya jadi berat ya Oh Gua bingung kan Lu nggak expect tuh ya Iya loh Ternyata dia vocalisnya Viz Terus gua jadi suka banget tuh Baskara Gua cari tau tuh di Youtube Viz Baskara gua cari Gua tonton interviewnya satu-satu Ada satu interviewnya Baskara Yang dibuka musik Iya Ada lu ya Dibuka musik Baskara ngomong Katanya Lu nggak boleh ngerasa sendirian Di dunia ini Nggak ada orang yang bener-bener sendiri Oh Lu harus keluar rumah Dan effort lebih buat cari orang-orang yang kayak lu Katanya gitu kan Ah iya Dan yang Gua ngerasa kayak itu buat gua aja Gua bener-bener di rumah Nggak kemana-mana Ngeluh doang Tapi gua nggak ada yang gua lakuin gitu Karena gua lagi Bucin-bucin ya Lagi suka banget si Baskara ini Gua ikutin Gua keluar rumah Dan ternyata emang jalannya tuh Gua nonton konser Gua punya temen baru Anak-anak UMN Oh Terus gua mau kuliah film Mereka tuh emang Gua mau kuliah di sana nanti gitu Malah jadi ketemunya di situ Oh Effort lebihnya mungkin Karena waktu itu gua lagi member Hmm Capek-capek gitu Kayak gua sekarang nge-gigs gitu Besoknya tuh gua teater Dari jam 8 pagi harus udah standby Hmm Ya mungkin yang dibilang gua sekarang Keluar rumah udah nih gua keluar rumah Iya Effort lebih gua ya gua harus Ngatur waktu Kalo gua mau main Gua harus inget besok gua kerja Iya Ketemu orang-orang kayak kalian Gua udah ketemu Alhamdulillah temen-temen baru Gitu Sebelumnya gua gak punya temen Selain temen DJ Kety Oke Jadi gua gak dengerin banget Apa kata dia Berarti titik balik lu tahun lalu dong Iya tahun lalu banget Oh gitu Iya Tapi gua ngerasa lu tuh udah kayak Apa ya Udah sering bersosialisasi aja gitu Maksudnya gak ada Gak ada awkward Gak ada ketakutan segala macem Ya emang gak diliatin bar Tapi gua gak nyaman gitu kalo Banyak orang gitu Hmm Di teater Gua gak pede banget Hmm Makanya gua selalu menghindari tempat rame Kalo nonton konser pun Biasanya gua Kalo gak dapet backstage nih Gua jarang banget Iya Karena gua gak suka banyak orang Pasti diajak ngobrol gitu Iya Cuman sekarang pelan-pelan gua udah tau Cara ngantar sini gimana Oke Ini mungkin boleh kasih tips juga mungkin Ke member JKT yang juga Punya masalah yang sama kayak lu mungkin Kayak Gak percaya diri Insecure nya tinggi segala macem Mereka harus ngapain Gak percaya diri Hmm apa ya Untuk overcome itu Harus yakin sama potensi yang dipunya sih Hmm Karena buat gak percaya diri tuh Kayak harus punya bekel skill gitu gak sih Hmm Member tuh paling yang bisa diandalkan Kalo dia gak bisa Kalo gak jago nyanyi banget Dia bisa dance Dia gak jago dance banget Dia bisa MC Hmm Minimal kuasain satu lah gitu Hmm Ntar bisa lah pede Pelan-pelan yang lainnya mah Nyesuaiin lah Oke Oke ini kita ngebahas Kesukaan lu sama Baskara nih Gila ya Iya Lu Lu saat itu ya Kan masih statusnya masih sebagai member JKT Hmm Terus lu ngidolain orang lain Hmm Terus orangnya bukan di luar negeri lagi Hmm Di dalam negeri lagi Terus nih orang Baru lagi di industri Hmm Itu saat itu ya bisa dibilang Marah gak Wota saat itu ke lu? Marah Serius? Karena Pada masanya gue lagi kagum banget sama Baskara Hmm Di MC Theater gue selalu dikit-dikit ngomongin Baskara Lama-lama orang nyari tau Siapa sih Baskara emang di apaan sih? Oh Tapi gue seneng mereka nyari tau Baskara Baskara yang ke up Gue yang seneng idola gue naik namanya Oh Oke 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 Mereka nyari tau Mereka ada yang nyira lu pacarnya Baskara gak saat itu? Ada Karena di MC gue ngomongin Baskara malu Gue gak pernah ngomongin cowok sebelumnya Oh Justru gue pede ngomongin Karena Baskara family figure Iya Gue saat itu Bukan saat itu Sampai saat ini mikir Ya gak mungkin lah gue sama dia gitu kan Hmm Makanya gue pede ngomongin aja Tapi saat itu kan followersnya banyakan lu killer daripada Baskara Iya gak Iya gak Gitu ya Maksudnya kayak lebih public figure lu sebenernya Yes Iya gak sih Iya gak sih Iya gak sih Saat itu mungkin Iya saat itu Saat itu Kita ngomongin momen itu Dan Ya unik aja gitu Yang lain idola lain mungkin Jimin Jungkook Iya kan segala macem Mereka berani Berani open untuk itu lu Tapi Baskara nih Iya gue juga gak ngerti kenapa Mungkin kalo gue saat itu gak kenalan sama Baskara sih Baskara itu gue belum tentu suka Awalnya gue tertarik sama Baskara bukan sama karyanya Sorry banget nih Bas Gara-gara mukanya Oh iya Saat itu ya Siapa nih ganteng gue pengen kenalan Oke Gataunya dia vokalisnya Fizz Oke Yang nyanyi peradaban Tau aja itu doang Sekarang kalo dihitung-hitung secara ganteng ya Ganteng kan Arbito Pramono atau Baskara? Kalo selera gue sih Baskara Tetep ya Iya Kenapa Baskara bisa seganteng itu menurut lo? Gue bingung Kalo fisik nih cowok gue sukanya yang Kayak Baskara itu Indo gitu kan dia mukanya Yang gak putih-putih banget Rambut nih keriting gitu Terus Dari namanya juga udah ganteng lah Indo banget Baskara Baskara tuh ya Jadi lo gak suka tuh nama-namanya bule-bule itu Kayak Michael Engga Kayak John gitu Bahwa sekarang awalnya gue suka fisiknya gak lama Gue suka cara dia mikir Oke Lama-lama mulai suka musiknya Jadi musiknya tuh baru terakhir tuh tanya Oke 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 Jadi sistem Eh pokoknya sistemnya seperti itu ya Kalo kita ceritain lebih lanjut lagi Nah sekarang nih Gitu udah cerita banyak banget ya kan Dari awal lo masuk JTT Dari segala macem struggle kehidupan lo Terus sekarang lo udah lagi mau fokus di dunia acting juga Dan ada UN sementara lagi Iya Kalo gak diundur Kalo gak diundur Corona Apa persiapan lo untuk UN? UN? Jujur gue gak persiapan apa-apa Gue berdoa doang bar Gue pede sama diri gue sendiri Paget cebar Oh iya Lu pernah nyontek ya sih? Engga Oke Engga Gue gak pernah nyontek Homeschooling tuh kayak gimana sih? Gurunya ke rumah kita gitu Kayak bimbel atau gimana? Gue ngambil yang ini Komunitas Jadi gue yang dateng ke sekolah Sekolah ujian numpang di sekolah orang Sekolahnya yang di ujung bumi banget Yang panas Cuman ada kayak masangin satu di kelas Tapi alhamdulillah nilainya dapet-dapet aja barang Aman-aman aja ya? Iya Aman-aman aja Berarti abis ini lo akan UN lulus terus akan sekolah film Iya Kenapa film? Karena gue pengen jadi script writer barang Ah Gue suka nulis Iya 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 ini Gimana progressnya? Udah sempet nulis-nulis lagi? Belum mungkin di voice note Eh di whatsappin Nulis gue lagi gak terlalu Cuman gue sekarang di Bandung kayak lagi belajar sinematografi Karena gue sekolah nih gue gak terlalu dapet nih ilmunya Karena gue gak suka belajar juga barang Iya bener Terus gue belajar sinematografi yang sekiranya nanti buat kuliah bisa jadi bekal lu ah Hmm Sinematografi lo pelajarin Dan persiapan untuk ke dunia film juga Iya Menarik Pokoknya terima kasih banyak untuk Hasekila Utami Makasih juga barang Bener gak? Iya bener Kenapa panjang lu siapa? Hasekila Utami Ada lagi yang panjang Kusumawardhani Ah itu dia Hasekila Utami, Kusumawardhani terima kasih banyak Sudah nyidain waktunya Gua seneng banget Gua gak tau mau bilang makasih kayak gimana lagi Ah lebay gue yang makasih bar Ini udah di tertanduk Jadi jangan lupa buat dukung terus Hasekila pastinya Dan dia adalah sosok yang real gitu ya Gua harap sih kayak Kedepannya sih mantep sih Lu ngeliat diri lu 10 tahun dari sekarang kayak gimana? 10 tahun dari sekarang? Ibu rumah tangga itu mah gak lagi ngapa-ngapain Emang umur berapa sih? Gua 18 Gua pengen nikah muda bareng Demi apa? Lu mau nikah umur berapa? Iya Iya secepatnya lah Dua tujuh Dua empat Dua tiga Dua tiga dua dua Ya kalo udah ketemu aja lah Dua tiga dua dua Hasekila akan nikah Kalo ada Kalo ada Kalo ada Oke gue Hakbari Gue Hasekila Kita pamit Terima kasih banyak Sudah mendengarkan tertanduk Bye 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 Dua tiga Dua tiga Dua tiga Dua tiga Dua tiga Dua tiga